Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman disini saya baik-baik saja semoga kalian pun juga dalam keadaan baik-baik saja pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas disini ya terkait dengan angka itu yang pertama kita akan bahas mengenai angka terbesar yang kedua nanti kita akan bahas mengenai angka pasangan atau angka perpasangan dan yang ketiga itu adalah terapan dari keduanya ini nah bagaimana sebenarnya dari 3 hal ini baik kita langsung saja teman-teman angka yang terbesar nah disini kalau menurut saya angka terbesar itu adalah ini menurut saya ya teman-teman ya 9 kenapa kok 9 kok tidak 10, 11, 1000 dan seterusnya karena ini cuma 1 angka kalau 10 sudah 2 angka maka disini saya mengambil yang 1 angka ini angka terbesar adalah 9 nah disini akan kita kupas kenapa 9 itu terbesar kita lihat disini ya angka 9 ini jika kita kalikan dengan suatu bilangan misalnya disini 2 angka 9 x 12 ini tentunya akan ketemu 108 sedangkan 108 ini teman-teman kalau misalkan kita pisah-pisah angkanya kita jumlah ya per angka maksudnya jadi 1 ditambah 0 ditambah 8 tentunya disini akan ketemu 9 jadi kalau dijumlahkan akan ketemu 9 yang kedua misalkan ini kan 2 angka ini ya kita coba kembali angkanya yang lebih besar misalnya 9 x 55 ini kalau sudah kita hitung dia akan ketemu 495 495 ini jika kita pisah-pisah seperti ini per angkanya 4 tambah 9 tambah 5 tentunya ini akan 13 ya jumlahnya ditambah 5 akan ketemu 18 18 ini kalau kita pisah kembali tentunya terdiri dari 1 dan 8 maka kalau dijumlahkan disini akan ketemu 9 bagaimana kalau misalnya kita kalikan yang lebih besar sumamnya 9 x 2022 ini mau tahun baru ini maka kalau kita jumlahkan kita kalikan maksudnya itu akan ketemu ini ya 18.198 ini juga kita coba untuk pisahkan untuk pembuktiannya ini ya 1 8 1 9 8 yang ini tentunya ini kan udah 10 ini ya 10 19 27 ya kita jumlahkan 27 sedangkan kalau 2 ditambah 7 yang seperti ini tadi tentunya juga ketemu 9 kita buktikan untuk angka yang lain apakah bisa melebihi daripada angka 9 ini misalkan saya ambil angka 8 langsung disini 3 angka kalau 8 x 123 ini kalau kita hitung akan ketemu 984 ya teman-teman ini kalau kita pisah juga jadi 9 tambah 8 tambah 4 tentunya disini akan jumlahnya 21 tentunya sedangkan 21 itu 2 dan 1 kalau kita jumlah maka dia akan ketemu 3 tentunya lebih besar 9 nah ini bisa teman-teman coba untuk angka di bawah angka 9 apakah hasilnya nanti kalau dilakukan perhitungan seperti ini bisa melebih angka 9 silahkan dibuktikan nah itu yang pertama yang kedua adalah angka berpasangan angka berpasangan ini kalau kita jumlahkan selalu 10 teman-teman jadi ini ada keunikannya yang pertama kalau 1 pasti berpasangan dengan 9 ini uniknya kalau 1 diawali dengan huruf S pasangannya 9 juga dengan huruf S yang kedua 2 ya 2 tentunya dengan 8 ini kan 10 juga ya ini 2nya dengan huruf D 2 8 dengan huruf D 8 pertamanya ya huruf awalnya 3 pun itu dengan 7 10 juga ini 3 itu T dimulainya hurufnya 7 juga huruf T bagaimana dengan angka belang yang lainnya 4 dengan 6 sama-sama di awal huruf E 4 6 dan yang terakhir adalah 5 teman-teman 5 tambah 5 10 ya ini huruf L sama L 5 dan 5 sudah 2 hal ini yang kita bahas ya teman-teman bagaimana keduanya itu kalau kita gabung penerapannya nah kita akan menerapkan tadi angka terbesar yaitu 9 dengan angka berpasangan jadi syaratnya harus ada angka 9 di dalamnya dan kita gabung dengan angka yang berpasangan tadi jadi misalkan contohnya seperti ini nah disini ada angka 3 97 ini 9 3 berpasangan dengan 7 tentunya ya teman-teman bagaimana ini kita lihat disini harus kita urutkan terlebih dahulu teman-teman dari angka yang paling besar ke yang terkecil yang terbesar tentunya adalah angka 9 ya setelah itu 7 setelah itu 3 kita tuliskan 973 setelah itu yang ini dari yang besar ke terkesil tadi kita balik 379 ya jadi kita balik lalu kita lakukan pengurangan tentunya hasil pengurangan dari bilangan ini kalau dihitung itu akan ketemu 594 594 bagaimana ini 594 ini kalau kita pisahkan jadi 5 tambah 9 tambah 4 maka dia akan ketemu angka tentunya 18 teman-teman 18 ini kalau kita pisahkan kembali berarti ada angka 1 dan 8 ini kalau kita jumlahkan juga akan ketemu 9 kembali ke angka 9 kita coba yang angka yang lainnya kita ambil misalnya 919 9 nya terpenuhi 1 kan pasangnya dengan 9 tadi ya nah disini sama kita urutkan dari yang terbesar tentunya 991 kita balik sekarang dari yang tercil terbesar tentunya 199 nah ini kita kurangi tentunya hasilnya adalah 792 ya teman-teman ya 792 mari kita pisahkan kembali tentunya 7 ditambah 9 tambah 2 nah disini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah tentunya 18 1 tambah 8 lagi ketemu disitu 9 tentunya terbukti ya teman-teman ya berikutnya kita coba satu angka lagi misalkan disini 9 terpenuhi ya 2 pasangnya dengan 8 berarti kalau kita urutkan disini akan ketemu 982 dan disini kita urutkan lagi dari terkecil ke terbesar tentunya adalah 289 kita kurangi lagi ya kita kurangi tentunya hasilnya adalah 594 594 kita pisahkan kembali 594 seperti ini dijumlahkan tentunya akan ketemu 18 18 ini kita pisah kembali tentunya sama seperti tadi ya maka dia akan ketemu 1 dan 8 dijumlah juga akan ketemu 9 lagi dan ini ada manfaatnya banyak salah mau dimaafkan semua adalah karena keterbatasan saya teman-teman dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya assalamualaikum wr. wb kato